Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi di video materi SPDB Kali ini kita akan bahas tentang Dinamika Gerak Tari Nah, sebelum masuk ke materi Miss mau nanya dulu ya Anak-anak ada tidak yang ikut ekskulmenari? Atau diantara kalian semua Ada tidak ya? Yang suka banget menirukan gerakan tari gitu Nah, biasanya kalau kita menari Bagian tubuh mana sih yang bergerak? Nah, nanti kita akan dapat jawaban dari video ini Anak-anak siap ya untuk menyimak? Cus! Sebelumnya kita harus tahu dulu nih Apa sih tari itu? Tari adalah kombinasi gerakan dengan musik Yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu Nah, unsur-unsur dalam sebuah tari Salah satunya adalah gerakan Dan gerakan tari akan lebih menarik Jika memiliki dinamika gerak tari Memangnya, apa sih musik dinamika gerak tari itu? Dinamika gerak tari adalah Semua perubahan yang ada dalam tarian Yang disebabkan adanya sejumlah variasi yang ada pada tari tersebut Dan inilah yang membuat tarian tersebut menjadi menarik dan tidak monoton Dalam dinamika gerak tari itu Ada disebut gerak kuat dan gerak lemah Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat dan penuh semangat Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan polan dan lemah lembut Nah, sekarang mis kasih tau ya Bagian tubuh apa sih yang bergerak saat kita menari? Adalah kepala, tangan, dan kaki Nah, gerakan pada kepala biasanya mengangguk dan menggeleng Mengangguk biasanya dilakukan dengan gerak kuat Dan menggeleng biasanya dilakukan dengan gerak lemah Atau kedua-duanya juga bisa sih Kemudian gerakan pada tangan biasanya diangkat, direntangkan, dan gerakan melambai Nah, gerak kuat yang dilakukan pada tangan diibaratkan seperti sedang mendorong meja Sedangkan gerak lemah yang dilakukan pada tangan diibaratkan seperti sedang memegang kapas Dan terakhir, gerakan pada kaki biasanya dijinjit, melangkah, dan meloncat Melangkah biasanya dilakukan dengan gerak lemah Dan meloncat biasanya dilakukan dengan gerak kuat Nah, gerakan kuat dan lemah yang akan kita pelajari hari ini adalah Gerakan kuat dan lemah menggunakan tangan pada tari Ada 6 gerakan yang akan kita praktekkan hari ini Anak-anak perhatikan ya Gerakan yang pertama, angkat tangan kanan lalu kiri Angkat dengan kuat seperti sedang mengangkat beban Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan sambil menggerakkan jari-jari tangan Gerakan ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan Gerakan keempat, putar pergelangan tangan secara perlahan-lahan Gerakan kelima, acungkan tangan ke depan dengan kuat lalu balikan telapak tangan Dan gerakan keenam, tepuk tangan dengan gerakan lemah sampai gerakan kuat Nah, anak-anak setelah ini kita akan praktekkan 6 gerakan itu dikombinasikan dengan sebuah lagu Yaitu lagu tepuk tangan Lagu tepuk tangan itu seperti apa sih, mis? Ayo anak-anak silahkan berdiri dan langsung saja kita nyanyikan sambil mempraktekkan 6 gerakan tadi ya Oke, cukup sekian hari ini materi SPDB-nya Semoga anak-anak paham ya Oh iya, gerakan tadi boleh dipraktekkan sambil kalian berjemur Anak-anak harus tetap semangat Rajin belajar dan jaga kesehatan Tuhan memberkati Terima kasih